Ketua Komunitas Penolak Ya apa, emang itu alasan belirinya komunitas ini? Untuk membela kehormatan para laki-laki atau gimana pak? Lebih dari itu sebenarnya Banyak hal yang kita perjuangkan di dalam komunitas penolak Congli Salah satunya adalah Menyelamatkan keju-keju berkualitas calon profesor, calon dokter, calon presiden Yang terbuang sia-sia ke dalam lubang WC Atau biasanya ke dalam tempat sampah diselimuti dengan tisu-tisu tak berdova Kalau memang itu alasan krusialnya Gini loh pak, kita semua kan gak ada yang bisa tahu juga Keju mana yang akan jadi apa Kita semua kan duga-duga tuh Betul, 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 betul Mas bikin aja kan kita gak bisa tahu nanti bakal jadi cewek atau cowok Gak mungkin kan kayak Miring kiri, miring cowok Lompat-lompat kiri cewek, gak bisa kan pak? Itu betul Satus persen betul Tapi coba mas pikir dari sudut pandang kejunya Ceritanya lagi ada yang nyerang negeri kita nih Kita sebagai laki-laki gentle dan punya kehormatan Tentu akan memilih negeri dengan masuk ke dalam medan perang, betul? Betul, 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 betul Kamu bayangin mas Mereka masuk ke lubang WC bahkan sebelum masuk ke medan perang Perang mas, perang Oke, tapi gini loh pak Perang Ya, baik Perang Cukup pak Udah pak, udah pak, udah, udah Udah paham saya, terima kasih Kita kan tahu ya Sekali ngokang tuh keju yang keluar adalah jutaan, betul? Betul, betul, betul Dan yang beneran kepake itu cuma satu dari jutaan, betul? Betul, betul, betul Saya nih pak, kalo katanya ada perang, terus udah pasti yang hidup bakalan satu orang doang Capek amat Mending dota di rumah, atau nonton anime, atau congli Kalo mas bisa berpikir demikian Dengan berat hati harus saya katakan Mas adalah manusia tanpa kehormatan Loh, betul, 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 betul Ya gimana, enggak Congli itu lebih merusak daripada gempa bumi atau tsunami sekalipun Pak, ini cuma congli loh pak Sadar gak sih, cuma congli loh Gempa bumi atau tsunami itu mungkin memang merusak suatu wilayah tertentu Sangat merusak Perumahan, toko-toko, mobil, jalanan, dan lain sebagainya Tapi congli, ini adalah bencana yang terjadi di seluruh permukaan bumi Apa yang dirusak? Sekali lagi kehormatan Kesucian laki-laki dinodai Keperjakan laki-laki dirusak oleh tangan sendiri Dan ini merupakan fitnah yang keji terhadap pendah pusaka kita Dia gak tau apa-apa loh Kita bohongi dia Seakan dia sedang bertemu pendah pusaka dari tangga sebelah Betul, 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 betul Baik, mungkin Pak Haris memang punya poin disitu Tapi kalau kita masuk ke dalam ruang lingkup toleransi Bagaimana itu pak? Bukankah itu artinya bapak mengganggu atau mengusik pelaku congli? Maka dari itu, selama ini kita tidak pernah melarang siapapun untuk congli Loh, tapi kan, lah Kita hanya mendukung pemblokiran situs-situs 18 paket tambah Mensensor kartun-kartun yang ada unsur ketelanjangan seperti tuan krep dan sendicik Dan bagi para orang tua, saya sarankan pasang CCTV tersembunyi di kamar anak anda Perhatikan apa yang ditonton di layar komputernya Dan jika ada yang aneh-aneh Kehormatan terjaga Kesucian terjaga Keperjagaan terjaga Ini orang mau ngomong apa sih? Hah? Oke pak, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Sekarang saya tanya sama mas Mas sudah nikah belum? Ehm, belum pak Mas ntar nikah mau sampe yang perawan apa enggak? Ya jelas lah Terus kenapa mas nggak perlu perjaga? Tapi pasangan mas harus perawan Mantap! 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 God of the day! Mantap! Untuk mengakhiri acara kita kali ini pak Satu pertanyaan lagi kepada bapak Ketua Komunitas Penolak Congli atau KPC Bapak yakin anggota Komunitas Penolak Congli nggak ada yang Congli? Yakin lah mas Anggota saya kan cewe semua Terima kasih telah menonton!